Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Saat yang teduh menghadap tata Bapakku Kunaikan doa padanya sehingga hatiku lega Di waktu bibang dan gentar Jiwaku aman dan segar Ku bebas dari seteru Di dalam saat yang teduh Ketika kami dalam kesahian kami Dalam kesibukan kami Kami masih Diberikan kesempatan untuk ada Dalam kebersamaan yang indah Sore ini Ketika dalam segala seputar Kami kepadamu ya Tuhan Kami datang Rindu untuk beribadah Membeli kenal Tuhan Lewat ibadah persyukur Tuhan Kau Bapak pada saat ini Walaupun kami sedikit jam hari Kami percaya Kami datang dengan segala penyakuan Bahwa kasih Tuhan Senantias ada Dari diri dan diri Dalam kerinduan kami Untuk beribadah kepada Mulia Tuhan Ini kami rindu Untuk membaca dan menemukan Sabda kebenaran firman Tuhan Tetapi kami sadar Siapa kami ini ya Tuhan Tidak akan mampu Untuk menyelami rahsia firmanmu Tanpa tuntunan Agobu yang beribu sebagai kami Untuk itu ya Tuhan Kasih hari kami Kami mohon hikmat Yang daripadamu sendiri Akan memberkati kami Menuntung kami Di dalam hikmat Yang datang daripada Tuhan Menyajarkan kami Memberikan pengertian kepada kami Agar biarlah firmanmu ini Kami baca Kami mengerti Dan kami mau melakukan Di dalam hidup Yang Tuhan Dalam segala penyakuan Kami rindu Untuk mendengarkan Sabda kebenaran firman Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bahwa pada hari nanti terakhir Akan datang Masa yang suka Manusia akan menceritakan dirinya sendiri Dan menjadi hamba muang Mereka akan membuang Dan menyombongkan diri Mereka akan menjadi Penfitnah Mereka akan Memberontak terhadap orang tua Dan Tidak mempedulikan agama Tidak tahu menghasili Tidak mau berdamai Suka menyelekan orang Tidak dapat mengekalkan diri Garam Tidak suka yang baik Suka menghianati Tidak berpikir panjang Berlaku tahu Lebih menuruti awan nafsu Daripada menuruti Allah Secara lahirnya Mereka menjalankan Ibadah mereka Tetapi pada Gekatnya Mereka mengirik Kepuatannya Jauhlah mereka itu Demikian Pembacaan Alkitab Bagaimana seorang Rasul Paulus Menuliskan Dapada Seorang yang bernama Timotius Timotius yang Dalam bahasa rohaninya Dia dibilang Anak rohaninya Seorang Rasul Paulus Jadi Timotius ini Mungkin dalam bahasa Sehari-harinya Anak yang dikasihi Anak yang dimanjak Oleh Seorang Rasul Paulus Tetapi terkait dengan itu pun Dia anak rohani Tetapi Rasul Paulus Tetap mengajarkan Tentang banyak hal Yang perlu dilakukan Oleh Timotius Di dalam karya Dan pelayanannya Bagi Tuhan Kalau kita Keren dengar Dengar Toba di Ibadah rumah tangga Tadi malam Di Bapak Bukun TG Dengan jelas Beberapa nasihat Mengenai Pengajar sesat Memang harus dijauhi Hal-hal yang demikian Hal-hal yang Membawa kesesatan Terkait dengan Kesesatan itu Paulus Dalam pembacaan ini Ingin menegaskan lagi Bahwa Akhir-akhir zaman Kesesatan itu Akan muncul Ya Dikatakan Dalam pembacaan Ketahuilah bahwa Pada hari-hari Terakhir akan datang Masa yang Suka Jadi ini jelas Mungkin Analominya Terkaitan dengan Akhir jaman Nah Bapak ibu Kalau kita bicara Tentang akhir jaman Ya kita tidak Tentang akhir jaman ini Tetapi Banyak Tanda Banyak indikasi Banyak Hal Yang Menjadi Tanda Tentang datangnya Akhir jaman Nah Bapak-bapak yang dikasih Dalam tuntuan Yang lagi Yang lagi harap Dalam Pemberitaan media Baik media sosial Ya Media elektronik Dan lain-lain Sebagainya Kasus yang terakhir Kasus Namanya Apa namanya Baharada Joshua Ya Kalau tidak salah Dan Akhirnya Bosnya Dijadikan Tersangga Dan beberapa Teman Ketorokan polisi Juga ada Sopir Yang dijadikan Tersangga Awalnya Bapak ibu Kasus ini Mau diarahkan Ke Kelecehan Dan mungkin Mau diarahkan Bahwa Hal yang dilakukan Terkait dengan Penembakan Kepada Barada Joshua Artinya hal Yang Lumrah Atau Nomah Karena Dianggap Bahwa Barada yang Melakukan Kejahatan Nah Bapak-bapak yang Terkasih Di dalam Tuhan Inilah Yang Dikatakan Dengan Salah-salah Satu Tanda Akhir Kejahatan Bagaimana Orang Bisa Mau Membilangkan Nyawa Orang Dengan Skenario Yang mereka Siap Skenario Yang mereka Mau Karang-karang Tetapi Kenyataannya Yang mereka Karang-karang Itu Tidak Jadi Apalagi Menyambut Nyawa Manusia Yang di Karang-karang Itu Tuhan Yang di Kalim Nah Ini Salah-satu Bahwa Dunia Semakin Tua Nyawa Manusia Mungkin Mereka Tidak Harganya Lagi Ataupun Ya Manusia Akan Mencintai Dirinya Sendiri Dan Menjadi Hamba Uang Nah Ada Indikasi Bahwa Si Sapa Namanya Yang Penebak Itu Dan Juga Yang Melakukan Tentuan Itu Katanya Nanti Dibayar Jadi Berani Melakukan Pembuhan Yang Menjadi Hatta Mencintai Dirinya Sendiri Dan Menjadi Hamba Membuah dan menyembongkan diri Saya ini kandis proper Saya punya limbahnya Saya punya pengaruh banyak Saya bisa merekayasa ini Membuah Saya akan Bisa melakukan hal-hal Yang menurut saya, saya bisa Ini sudah merupakan Kesombongan Menyembongkan diri Dan membuat Mereka akan menjadi konfidna Mereka akan merotak terhadap orang tua Nah Saudara-saudaraku Bapak-bapak yang berkasih dalam Tuhan Mari kita berpikir secara realistis Seorang polisi yang katakanlah Dalam kapasitas ekonomi Sudah punya pekerjaan yang tetap Sudah punya penghasilan yang tetap Tapi masih saja Teriming-inging Apakah mereka Mereka pernah berpikir bahwa Kejahatan mereka Tidak berjalan yang lurus Bagaimana Kalau tidak berjalan yang lurus dan saya Atau ditangkap Ataupun dipenjarak Tidak ada penting Tidak berjalan yang lurus dan disini Mereka menangkap Mereka bisa melakukan Dan kalau kita baca kita Ada penting yang perlu Kena dalam kasus ini Ada banyak polisi yang terima Dalam alim Yang berusaha untuk Merancangkan Rekayasa Kejadian Kejadian Peristiwa ini Tapi secara iman Tuhan mungkin tidak Jadi tidak Tidak tercapai Mereka Nah Berkaitan dengan Hal ini Rasul Paulus ingin Menasihati Timotius Agar Waspada Tentang ini Ya Mereka Kata merontak Terhadap orang tua Dan tidak tahu Berterima kasih Tidak Mempedulikan Agama Nah Ini Penting Bagaimana Mungkin Apakah Mereka tidak tahu Bahwa Menghilangkan Nyawa seseorang Adalah Berkentangan Dengan ajaran Agamanya Agama Manapun Apalagi Kalau kita Ya Apa mereka Tidak kenal Tidak ingat lagi Bahwa Jangan Menghilangkan Nyawa orang Jangan Membunuh Nah ini Firman Tuhan Yang memang Ingin Mengingatkan Kita Bahwa Akhir-akhir ini Akan terjadi Hal-hal Yang Seperti Disampaikan oleh Rasul Paulus Kepada Timotius Anak Asus Di dalam Imannya Dan ini Banyak Kita lihat Bapak-bapak Yang berkasih Di dalam Tuhan Suka Menghianat Tidak Berpikir Panjang Berlangat Tau Lebih Menuruti Hawa Nafsu Daripada Menuruti Allah Hawa Nafsunya Apa Mendapat Tuhan Banyak Hawa Nafsunya Apa Kesembongan Merasa Bisa Melakukan Semuanya Dan inilah Yang menjadi Bagian Dari Tanda-tanda Akhir Kehidupan Atau Akhir Jaman Secara Lahirnya Mereka Menyalangkan Ibadah Mereka Tetapi Pada Hakikatnya Mereka Memungkiri Ketuatannya Dan Subtemanya Yang Yang diambil Yang diambil Oleh Sinone Yaitu Ayat Nio B Jauhilah Mereka Itu Itu Subtemanya Bapak Bapak Yang berkasih Dalam Tuhan Kalau Dalam Yang tidak Terima kasih Kita Dibilang Jangan Berteman Sama Allah Sampai Mungkin Begitu Tetapi Mari kita Pahami Bahwa Dalam Kerangka Kebersamaan Yang namanya Hal-hal Itu Pasti Ini akan Kita Temui Dalam Kehidupan Bersaudara Kehidupan Berketangga Kehidupan Dalam Masyarakat Bahkan Kehidupan Dalam Bersakituan Akan Kita Temui Hal-hal Yang Seperti Itu Misalnya Orang Ada Orang Yang Menyembuhkan Diri Ada Orang Yang Menjadi Konfitna Ada Orang Yang Suka Memerontak Ada Orang Yang Tidak Membelikan Alam Bagaimana Kita Menyikati Ini Ya Orang Orang Yang Digambar Tanpa Orang 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 Yang Hatinya Tertutup Untuk Orang Lain Dan Juga Untuk Tuhan Telinganya Tertutup Untuk Suara Lain Dan Juga Untuk Suara Tuhan Seperti Yang Saya Tentu Cintanya Tertutup Bagi Yang Lain Dan Juga Bagi Tuhan Pikiran Dan Perhatian Mereka Hanya Tertutup Kepada Diri Mereka Sendiri Hati Dan Pikiran Mereka Kecujuh Kepada Kepuasan Ketenaran Keuntungan Diri Mereka Sendiri Mereka Ini bukan Orang Yang Tidak Beregama Mereka Beregama Dan Beribadah Tapi Tanpa Ada Tuhan Nah Mari Nah Mari Bapak 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 Yang Ditergasih Di Dalam Tuhan Hal Seperti Ini Langsung Tolos Menyarankan Jauhi Artinya Kita Jauhi Segala Untuk Sikap Sikap Seperti Bukan hanya kita menjauhi sikap yang seperti itu yang terjadi pada orang lain Tetapi menjauhi sikap itu terjadi juga kepada diri kita Dalam kebersamaan kasih yang indah Dalam hidup kekembangan yang indah Mari kita buang semua itu Jangan Jangan lupa like, share, dan subscribe